Pemirsa Penjabat Bupati Lombok Timur hadiri rapat koordinasi pengamanan malam tahun baru yang dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Rapat tersebut dilaksanakan secara virtual untuk memastikan kesiapan jajaran dalam mengamankan malam pergantian tahun dan menjaga kondusivitas masyarakat. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan jajarannya siap mengamankan malam pergantian tahun. Dalam memastikan kondisi tetap aman dan memantau aktivitas personil, Kapolri menggelar VIKON dengan seluruh polda dan polres untuk memastikan jajarannya siap siaga dalam menjaga kondusivitas masyarakat. VIKON ini turut dihadiri oleh Penjabat Bupati, Porkopimda, dan Perwakilan OPD Lingkupem Dalombok Timur. Untuk memastikan kondisi aman dan kondusif pada perayaan malam pergantian tahun, Kapolri berdialog dengan perwakilan jajaran polda yang tersebar di Indonesia guna memastikan kondisi tetap aman terlebih menjelang perhelatan pemilu 2024. Sebelumnya dalam upaya menjaga kondusivitas pada malam tahun baru, Polres Lombok Timur beserta TNI dan OPD terkait menggelar apel siaga pengamanan sebagai upaya menyiapkan dan mensiagakan pasukan keamanan di beberapa titik yang dipusatkan di pos keamanan. Seperti di Taman Rinjani Selong, Simpang Empat Mas Bage, Dermaga Labuhan Haji, dan Pelabuhan Kayangan, serta di setiap polsek yang ada di Lombok Timur. Selain itu, pada malam puncak peringatan tahun baru, Polres Lombok Timur juga telah mengimbau masyarakat agar tidak menyalakan kembang api dan membuat kerumunan, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah Lombok Timur. Isna ini, Slaparang TV, melaporkan.